Intro Setelah menginstall MaxQDA 10 pada komputer Anda, lalu akan muncul sebuah icon di desktop Anda. Klik dua kali di sini untuk membuka MaxQDA. Akan muncul beberapa pilihan di jendela ini. Yang pertama adalah untuk memasukkan nama pengguna. Karena MaxQDA melacak apa yang telah dilakukan setiap pengguna yang melokin pada sebuah proyek. Jika Anda bekerja dalam sebuah tim, Anda dapat dengan mudah untuk melihat siapa yang membuat kode tertentu atau yang telah melakukan sesuatu pada proyek tersebut. Jika saya sudah memiliki nama saya di sini, saya bisa ke drop down menu dan pilih dari daftar. Saya juga dapat memilih untuk menghapus nama pengguna yang lain. Atau jika saya ingin membuat yang baru, saya dapat meng-highlight dan mengetik nama baru. Pilihan berikutnya adalah baik membuat dan membuka proyek baru atau membuka proyek yang sudah ada sebelumnya. Anda juga dapat melihat daftar proyek yang baru dibuka di bagian bawah. Lalu, jika saya ingin membuat proyek baru tersebut, saya cukup mengklik di file ini dan kemudian OK. Dalam hal ini, saya ingin membuat dan membuka proyek baru. Jadi, saya akan mengklik pada pilihan itu dan pilih OK. Di sini akan muncul kotak jendela standar di mana saya bisa menelusuri dan menemukan folder di mana saya ingin menyimpan file baru ini. Setelah saya mendapatkan folder tersebut, saya dapat memberikan nama. Mungkin dalam hal ini, kita bisa menamakannya New Project. Setelah klik Simpan, proyek ini akan dibuat dan disimpan di lokasi tersebut. Anda bisa melihatnya di kiri atas detail nama dan di mana tepatnya proyek baru ini disimpan. Anda akan melihat tidak ada banyak hal dalam struktur Windows Anda saat ini. Dikarenakan Anda belum mengimport dokumen atau memulai analisis. Semuanya akan dibahas di tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton!